Untuk kondisi airnya sendiri ya masih bagus ya Tribuners, bisa kita lihat seperti masih biru warnanya. Selamat sore Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Tapi untuk hari-hari weekend, Sabtu dan Minggu seperti ini, ini juga sangat ramai dipunjungi oleh mayoritas keluarga ya. Bisatawan keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk bermain air laut ya di pinggir-pinggir pantai seperti yang saat ini. Kita lihat, anak-anak kecil bersama dengan ibu, ayah dan bahkan juga ada nenek ikut bermain air ya, mandi di laut, di pinggiran air laut di pantai Mutun. Karena memang pantai Mutun ini sangat khas sekali dengan pasirnya yang putih ya, pasirnya yang putih dan juga memang tidak memiliki atau tidak ada ombak yang besar. Karena kawasan laut di pantai Mutun ini bukan kawasan samudera ya, seperti yang ada di Krui, sesir barat. Di sini, kayak benar sekalian di pantai Mutun ini memang ada berbagai fasilitas ya, yang disiapkan seperti pondok atau gajebo biasa disebutnya. Kemudian juga berbagai macam makanan ya UMKM, ada bakso bakar, kemudian juga ada klop mie, ada juga kacamata renang, ada ban. Kemudian juga bisa kita lihat di sini ada mainan-mainan untuk anak ya, seperti serokan ya, untuk bermain di pasir. Untuk kondisi airnya sendiri ya masih bagus ya, tribuners. Bisa kita lihat seperti masih biru warnanya. Bersih. Kemudian juga bagi para wisatawan yang ingin menyebrang ke pulau Tangkil ya, pulau Tangkil yang ada di depan, di depan itu, sebrang. Juga pihak beberapa pengelola seri ringgung, pengelola pantai Mutun, memberikan fasilitas untuk menyebrang ke pulau Tangkil untuk melihat keindahan wisata di sana. Kita lihat anak-anak sudah bermain pasir ya, bermain pasir, membuat gunung-gunungan, menyerok ya. Kemudian juga ada ayam. Maldi ya. Maldi ya. Maldi. 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 Ya terny 승yajin. Dan di sini cukup mendukung. Sub indo by broth3rmax